Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Pagi ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel 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 ini Wahai Ummu Zufar, sungguh ababila engkau kuat bersabar atas penyakitmu itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkanmu ke dalam surga. Ternyata jawaban Rasulullah SAW kepada Ummu Zufar bahwa ketika Ummu Zufar mampu bersabar, kuat bersabar, tabah menghadapi ujian sakit tersebut, maka di akhiratkan Ummu Zufar akan dimasukkan ke dalam surga. Tetapi, apabila engkau ingin aku mendoakan supaya engkau sembuh, maka aku akan mendoakan, aku akan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar engkau diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia beri jawaban seperti itu, kira-kira Ummu Zufar bagaimana ya? Apakah Ummu Zufar tetap ingin didoakan supaya sembuh, atau Ummu Zufar ingin supaya apa? Didoakan yang lainnya. Adik-adik, ternyata jawaban Ummu Zufar, Wahai Rasulullah, kalau seperti itu aku tidak ingin didoakan sembuh. Aku akan tambah, aku akan kuat bersabar insyaAllah. Tetapi, tetapi ya Rasulullah, Sungguh penyakit ayanku ini sewaktu-waktu bisa kambuh. Dan aku khawatir ketika kambuh, maka aku tidak sedarkan diri, dan bajuku akan tersikap, sehingga orang lain akan melihatku, akan melihat auratku. Sungguh aku tidak mahu orang lain, manusia melihat auratku. Aku tidak ingin auratku dilihat oleh orang. Maka Rasulullah s.a.w. pun apa? Jawaban beliau. Rasulullah s.a.w. ternyata mendoakan, apa yang diminta Ummu Zufar tadi. Apa mintanya adik-adik? Adik-adik ingat di rumah, masih ingat? Kira-kira minta permintaan Ummu Zufar yang kedua tadi apa? Iya, Ummu Zufar minta kepada Rasul, supaya didoakan ketika kambuh penyakit ayarnya, tidak terbuka auratnya. Maka Rasulullah s.a.w. pun mendoakan, Ya Allah, berikanlah perlindungan kepada Ummu Zufar. Manakala ayan penyakitnya kambuh, maka jagalah auratnya, sehingga tidak ada orang yang melihat, sehingga tidak ada manusia melihat aurat dari Ummu Zufar. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah s.w.t. Adik-adik yang insya Allah berbahagia semuanya, ternyata Allah s.w.t. memberi jawaban atas doa Rasulullah s.a.w. dengan apa? Dikabulkan doanya. Doa Rasulullah s.a.w. dihijabah oleh Allah. Ummu Zufar pun ketika penyakit ayarnya kambuh, ternyata tidak terbuka auratnya, tidak tersingkat bajunya, sehingga auratnya tidak terlihat sama manusia, tidak terlihat sama orang lain. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah s.w.t. Dan Ummu Zufar ini dikatakan oleh Rasulullah s.a.w. dia adalah penghuli surga. Maka kita mengambil pelajaran dari Ummu Zufar ini. Apa adik-adik? Bersabar. Tabah menghadapi ujian yang Allah berikan. Kita melatih diri kita untuk senantiasa sabar. Kuat menghubungkan auratnya. Di tengah wabah COVID-19, tetap sabar dekatkan diri kepada Allah. Di tengah-tengah ujian melaksanakan ibadah puasa, maka kita senantiasa tidak bermudah-mudah untuk membatalkannya. Semoga dengan kesabaran untuk ketaatan kepada Allah s.w.t. Allah menempatkan kita seperti hanya Ummu Zufar. Dan kita bisa bareng-bareng masuk surga. Mau masuk surga, teman-teman? Ada-ada yang di rumah juga mau masuk surga? Alhamdulillah. Apalagi Allah s.w.t. telah berfirman. Allah berfirman. Innamayuwafasobiruna ajrohum. Apa adik-adik sudah hafal? Coba Kak Anas ulang. Innamayuwafasobiruna ajrohum bighiri hisab. Iya, Alhamdulillah. Sedikit-sedikit sudah lumayan hafal. Alhamdulillah. Apa adik-adik artinya? Artinya bahwa sesungguhnya kesabaran, sesungguhnya orang-orang yang bersabar, senantiasa Allah berikan bahala, berikan balasan yang tanpa batas. Adik-adik tentu senang dong. Pahalanya banyak, pahalanya melimpah, apalagi pahalanya yang membahagiakan, yaitu keridoan Allah s.w.t. dimasukkan ke dalam surga. Adik-adik yang di studio, maupun adik-adik yang di rumah, yuk bareng-bareng kita bersabar. Pegang dadanya, bareng-bareng ucapkan, sabar. Yuk, coba kerukan ke Anas. Pegang dadanya, terus-eluskan, lalu ucapkan, sabar. Yuk, bareng-bareng yuk. Satu, dua, tiga. Sabar. 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 Semoga Allah s.w.t. menjadikan kita orang-orang yang sambar, orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah s.w.t. dan taat dalam meneladani Rasulullah s.w.t. Semoga kita dimasukkan ke dalam surga, dan selamat menikmati hidangan, makan sahur, serta ke Anas doakan, semoga puasa hari ini diberikan kelancaran oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah s.w.t. dan juga diterima ibadah puasa kita di kesempatan hari ini. Akhir kata, semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya. Subhanakallahumma wabihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astagfirukah wa atubu ilaiki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.